Orang-orang Afganistan terus melarikan diri dari negaranya yang sebagian besar menyeberang ke Pakistan. Mereka mengatakan menghadapi kesulitan di negerinya setelah Taliban mengambil alih negara itu. Safiullah yang tiba dari Provinsi Pakhtia, sekitar 145 km selatan Kabul mengatakan situasi di Afganistan tidak dapat diprediksi. Menurutnya suatu hari ada damai, namun di hari lain perang sehingga tidak bisa mencari uang karena kerusuhan. Menurut data badan pengungsi PBB dari awal tahun, Pakistan adalah rumah bagi 1,4 juta pengungsi Afganistan, sementara Iran menampung hampir 1 juta. Meski demikian jumlah warga Afganistan yang tidak berdokumen di kedua negara diperkirakan jauh lebih tinggi. Pada bulan Juli, Menteri Informasi Pakistan mengatakan bahwa Pakistan tidak akan mengizinkan pengungsi Afganistan baru memasuki jantung Pakistan, di mana pemerintah berencana mendirikan kamp-kamp pengungsi di dekat perbatasan. Taliban menguasai Afganistan setelah merebut Kabul pada 15 Agustus, memaksa presiden dan pejabat tinggi lainnya meninggalkan negara itu. Banyak yang takut akan kembalinya interpretasi keras hukum Islam yang diberlakukan selama pemerintahan Taliban sebelumnya yang berakhir 20 tahun lalu. Sementara ketika pejuang Taliban memukul mundur pemerintah yang mendorong ribuan orang melarikan diri di luar bandara Kabul, Presiden Joe Biden justru menegaskan pemerintahannya memiliki komitmen tak tergoyahkan untuk membawa warga AS dan warga Afganistan yang berisiko keluar dari Afganistan. Dari Syaman Pakistan, kontributor Nusantara TV melaporkan.